Assalamualaikum selamat datang di channel Wunda Prima hari ini saya mau berbagi cara saya buat melunakan jengkol dengan mudah banget pertama-tama jengkolnya di belah 2 lalu dicuci bersih banget lalu ditiriskan setelah itu kita rebus dengan air tenggelam ya sampai tenggelam jengkolnya sampai dia mendidih setelah mendidih itu kita hitung 5 menit setelah dia 5 menit mendidih matikan apinya kemudian pancinya ditutup emang sebelumnya ditutup ya tapi kalau dia lagi mendidih itu kadang-kadang dia ada busa meluap-luap gitu mau keluar gitu airnya jadi kita buka sedikit lalu kita tutup waktu dia sudah kita matikan kita tutup jangan dibuka-buka biarkan selama 30 menit tapi kemarin saya cuma 15 menit aja jadi 15 menit dia dalam kadang-kadang ditutup rapat setelah 15 menit kita nyalakan lagi kompornya kita rebus lagi selama 7 menit nah mendidihnya selama 7 menit ya moms setelah mendidih selama 7 menit udah kita matikan kompornya berarti udah selesai kita masaknya lalu kita cuci kita cuci bersih dari busa-busanya itu dicuci bersih ini tergantung sama tua atau mudanya jengkol ya moms karena jengkol kan beda-beda ada yang tua ada yang muda setelah dicuci bersih kita tiriskannya moms nah karena kemarin saya pakai untuk 2 kali saya bagi 2 jadi saya mau simpan di freezer sebagiannya sebelum disimpan kita harus keringkan dulu ini foto setelah dikeringkan nggak ada saya lupa foto jadi kita keringkan dulu pakai lap yang bersih banget lapnya baru kita masukkan ke mangkoknya habis itu baru kita simpan di freezer supaya dia nggak supaya dia nggak ada air-airnya waktu dia beku gitu nah waktu kita mau masak tinggal dikeluarkan kita bisa pakai kapan aja oke moms inilah cara saya untuk mempercepat proses pelunakan buah jengkol selamat mencoba ya moms wassalamualaikum moms jangan lupa subscribe like dan komen ya moms terima kasih bye